Ayo kita masukin oke oke mati 23 musuh poce palsu ya Iya hewan sama Bro selamat datang ya cd-zatama galia social main game Oke Mabru seperti seperti biasanya Oke biasanya bikin video dari kemarin itu sesuai dari apa yang kalian minta Bro nah kebetulan di video sebelumnya tuh banyak yang nanya gimana cara nahan recoil PDW gimana cara nahan recoil senjata ini itu tapi kebanyakan PDW sih nah kali ini aja bakal nunjukin ke kalian nih Bro gimana caranya oke nah poin caranya gampang banget bro Oke kalian tuh harus konsisten latihan terus ya tiap hari ya tiap hari juga sih pokoknya kalian tuh harus konsisten di senjata itu satu senjata maksudnya ya kalian pilih senjata mana yang akan kalian jadikan buat kalian pakai nantinya enak kalian latihan senjata itu karena senjata tuh recoilnya beda-beda Oke bro jadi kalau kalian misalnya pakai PDW sekarang ya udah kalian belajarnya untuk nahan recoil PDW Nah kalau C biasanya kalau latihan M kalau latihan recoil tuh biasanya di map yang mapnya tuh ya lumayan luas bro kayak misalnya crossfire main di stand off pokoknya tuh mainnya di tengah-tengah atau di killhouse jadi kita bisa ajak orang by one by one disitu tapi ya bener-bener jauh gitu jaraknya oke kalau yang kemarin kan yang video sebelumnya Oce pernah bikin itu kan deket-dekatan itu main reflect ya bro ya ya latihan M juga sih tapi kalau ini lebih cederung ke latihan recoil ya latihan recoil berarti itu kan M ya jauh gitu ya gimana pun juga kalau ngetes recoil ya nembak dari jarak jauh gitu geter apa enggak gitu kan nah recoil itu juga bukan hanya ditentukan dari attachment senjata kalian aja bro sensitivitas sekalian itu pengaruh banget bro Oke kalian pernah lihat ya di video sebelumnya Oce ngomong sama strix sama Hexas kalau aja pakai long barrel Oce nggak bisa bro karena sensitivitas Oce berat untuk senjata MSMC jadi khusus MSMC tuh Oce pakainya for grip dulu karena kalau pakai long barrel itu bah super naik Oke nah jadi itu Oce bilang kalau sensitivitas itu mempengaruhi Nah kalau kalian mau latihan kita kita ke private begini terus kita setting mapnya eh salah ini loadout terus kita setting ke killhouse ini udah killhouse udah bener nih killhouse jadi mainnya tuh jauh-jauh di tengah-tengah atau main di stand-off atau di crossfire pokoknya map yang besar bro Oke kita langsung aja Oce mau invite mana nih Sherin Oke ini better Jocelyn kau c-invite ya karena Oce kalau latihan itu sama dia mulu kalau latihan yang bywan latihan emi sama dia Oke yuk Sherin yang Oce bilang tadi Oke langsung yuk ready aja gaya gas kita bywan nih Oce udah ngomong-ngomong sama dia ya sebelumnya jadi Ocak ya babak kalau satu itu Oce bywan di atas gitu terus lanjutnya kita langsung ke atas Oke gitu bro Oke kalau latihan recoil ya banyak-banyaknya latihan kayak gini aja seperti Oce lakuin uh gila tuh lurus banget ya sumpah dia juga jago banget kalau Oce tahu ya dia latihan sama Oce mulu juga gue kalian sering-sering gitu bro dan sensitivitas tuh mempengaruhi banget menurut Oce ya kalau berat itu lebih apa ya kalau PDW itu lebih enak rada berat sih rada berat nggak kayak MSMC beda kalau kalian pakai sensitivitas MSMC tuh pastikan enteng-enteng ya jadi kayak lebih susah aja gitu soalnya maksudnya kalau PDW itu bisa buat jarak jauh bro Oke langsung yang kedua kedua nah kalau yang kedua itu aja suruh dia latihan emas itu Oce yang latihan dia jadi lari di tengah-tengah lari-lari aja dia salah nih salah info lari-lari aja ini buat melatih em kalian juga bro Oke jadi enggak hanya recoil jadi dia kayak belut-belut gitu lari-lari Jadi misalnya kalian mau ngajakin bayawan temen kalian eh bukan bayawan sih latihan ya suruh dia belut gitu bro nah ntar lama-lama tuh em kalian tuh bakal nempel sendiri kan banyak yang komen tuh Bang em loko nempel banget sama musuhnya ada yang komen di situ ada di video sebelumnya Oce liat ya jadi begitu kalian sering-sering aja kayak gini yang Oce kasih tahu ya bro tuh ngelak deh jadi gitu bro jadi kalian bisa latihan di map besar lainnya kayak crossfire stand-off latihannya itu ya kayak gini aja terus Oke latihannya gini seperti Oce bilang latihannya jarak jauh gitu-gitu ucap bilang nih udah kelar Oke jadi kita main ranked pokoknya harus konsisten sih soal latihan emi tuh kalian harus sering-sering latihan aja bro Oke main di ranked seterus-terusnya Oke kita bakal main di ranked Oke aku di invite padahal mau bikin rumenya yuk guys let's go ini kebetulan mapnya nooketown nih bro ya kalian bisa boleh jadiin ajang latihan recoil ya dari atas sih kalau kalian mau latihan recoil tuh dari atas atau main jauh-jauhan ya pokoknya itu apa ya ya bunuh musuh aja lah latihannya nggak usah ribet-ribet lagi poin latihannya ya bunuh musuh ucap palsu ya iya dibilang palsu dibilang palsu aku baru nggak terima oh mati aku jadi ya gitu aja bro ya kalian mainnya ya sering-sering latihan aja main ranked gitu bunuh musuh kalau Oce kan apa ya kalian bilang emocha tuh nempel sama musuhnya ya ini karena Oce udah latihan dari season 1 bro Oce udah sering pakai senjata pdw Oce udah konsisten berat ya latihan berat gitu karena Oce dari awal juga udah pindah-pindah e-sport dari awalnya terlpw terus di narah di atas juga ada gimana sih sponnya pasti di belakang udah tukeran lagi pakai paru orang-orang sekarang tuh wow dimajuin menurut orcet tuh pdw sekarang juga bakalan meta banget sih bakalan banyak banget yang pakai gimana musuhnya astaga Oce lagi ngulti malah mati lagi ngulti malah mati gitu aja terus ya bro ya enggak ngekil loh gimana sih sebenarnya musuhnya oke Oce MVP ya lumayanlah oke kita coba satu mesi lagi ya semoga kita dapat map-nya yang besar gitu bro supaya bisa dijadikan ajang latihan recoil gitu oke dan kalau kalian yang pengen latihan recoil kalian tuh harus bener-bener nemuin sensitivitas untuk senjata kalian juga kalian gak boleh asal-asalan sensitivitasnya oke kalian harus temuin dulu oke Oce MVP beda tipis lah sama ini satu tim satu match lagi let's go main TDM lagi main TDM lagi main TDM lagi ya kalau disana tuh ya jauh-jauhan kalau kalian mau latihan ajang recoil gitu ya ajang SWM jauh-jauh jauh-jauhan ajang coba di sini ada yang lewat gak sih itu kena banget bro kalau kalian tahu itu dia udah sekarang banget tuh udah tinggal nunggu mati aja Oke kalian tuh kalau di Codm harus nembak duluan ya kalau kalian kalian start nembak kalian kalah tapi tadi aja barusan nembak duluan tapi aja kalah Oh C mati ayo ayo teman-temanku bisa intinya punya Ocet tuh harus MVP Oke prinsip Ocet yang VIP atau tidak gitu aja Oke tahan dulu tahan dulu tahan dulu ulur kita nggak boleh langsung gas gitu Oke satu mati kita masukin Oke Oke mati dua tiga nih ada orang di sini bro Oh C mati gila HBR tuh masih OP banget sih menurut Ocet di season ini set deh Mku buruk banget ya lagi buruk buruk seburuk buruknya disampaikan orang lagi oke uh mati aku bro dibalap Ocet sama Diana oke aduh maafkan aku ya Bro ya semoga kalian yang nonton video Ocet dan memahami isi videonya Astaga udah multi aja ya pokoknya kalau kalian udah nonton video Ocet ya kalian kalian pahami terus aja bro oke kali aja kalian juga emi bakal nempel terus ke musuh mati mati juga pecah ngulti sekarang bro gantian ngultinya bos si bos oke 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 os 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 ada musuh weh dia kabur dia kabur lihat tuh di map tuh kabur nice we sebuah banget orang-orang pada kemana bahaya sekali nih mati dia nggak papa nggak papa nggak papa oke Ocet pake predator misil kita lihat apa bakal kena dapet dua lumayan lumantul oke ya Ocet mvp lagi yei mana musuhnya satu lagi loh Wow kalah-kala dong dipake ini nih virus Corona tuh ulti Corona nggak sih itu tahun satu lagi teman-temanku ayo bro come on nice sharing tula skill ya gelo 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 Hai anjay kita lihat siap mvp-nya Ocet main game Yap oke baru kayaknya gitu aja untuk video kali ini kalau kalian mau latihan recoil dari video yang Oca kasih ini ya kalian boleh praktekin dan kalau emang berhasil recoil kalian lebih mantap-mantap nih ya ya kalian bolehlah komen video Oca gitu testimoninya gimana bro dan jangan lupa subscribe juga oke masih kalian nonton video Oca tapi nggak subscribe gitu loh Oh ya oke bro maksudnya udah menonton kalau kalian mau cabai video kayak gini terus tips dan trik lainnya kalian share ke temen kalian oke dan Yap see you mah bro ya udah dadah semuanya see you next hai 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 hai